Selamat datang di CYCAN BOLA Karena bola bukan cuma olahraga Jejejejejejeje Ini adalah konten dimana Kami orangnya itu kalau syuting Tidak mengharap studio Yoi Karena seluruh dunia ini adalah studio Itu punya Yono Bakri Gak apa-apa kan kawan juga Kita punya orang juga Karena dunia ini adalah studio Dan itu punya Yono Bakri Jangan Jangan dipakai punya orang itu Harus ada kreditnya kan Karena ngobrol sepak bola itu memang dimana-mana Iya kadang emang orang-orang itu kan Ditongkrongan ngobrol di sepak bola Di pos Hansi Dan kali ini kita ngobrolin sepak bola Di Warung Gudeg WRB Warung Haji Bolot Haji Bolot? Budeg Ini Gudeg Oh iya sorry 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 Gudeg makanan Agak susah kalau lagi makan ada Haji Bolot Ya beli Lagi dimakan kerecehnya Lagi dimakan kerecehnya Haji Bolot giniin kepala Ini Warung Gudeg WRB Letanya di Tanggerang Gudegnya sangat enak Iya Kan minggu lalu kita di lapangan futsalnya Minggu ini kita balik lagi di tempat makan ya Di Warung Gudegnya Walau pun kalian tau ini syutingnya di hari yang sama Penonton ga bodoh ya? Bajunya kan beda Balik lagi dong Tempat ini nyaman Asyik untuk dipake nongkrong Untuk ngobrolin bola Betul Gudegnya anak tadi sampe ketiduran saya Ketiduran Oh iya Hari ini kita akan kembali melanjutkan obrolan minggu lalu Yoi Orang pasti bertanya-tanya Yang mana nih yang berhasil gitu Kemarin kan gagal karena Saya menolak Pendirian Yoi Menjaga image klub dan image diri sendiri Betul Kenapa harus ada mafia Kenapa harus menerima suap Suap Antigen Itu suap Oh iya Suap Baik Baik Kenapa harus menerima suap Aku tuh Terniang-ngiang tuh Sampai pada akhirnya Selesai dari klub itu Pindah ke klub lain Oke Dan masih tidak digaji? Digaji? Digaji Cuman masih Dan di musim ini Untuk pertama kalinya Ada penawaran-penawaran untuk ngelakuin hal tersebut Dalam hatiku Oh Aku tidak boleh melakukan itu lagi Iya Itu hati kecil Hati besar Hati besar Kayaknya boleh juga nih Iya Karena aku butuh hidup Aku kan lebih butuh hidup Aku tuh lebih orang yang penasaran Aku tuh orang penasaran Jadi hal-hal seperti itu Aku pengen Tahu langsung dari diriku Aku gak mau mendengar cerita-cerita orang Sampai pada akhirnya ada momen dimana Ada di satu pertandingan Ini pertandingannya penting kayak Tidak penting kali ini Oke Pertandingannya tidak penting Dan tidak menentukan sama sekali Oh berarti ini hanya untuk Judi-judi online itu ya? Bukan judi-judi online Jadi Ya kan biasa aja gitu kan Kau mau pulang dari sini-situ ada polisi Gak Enggak Ini hanya untuk menghabiskan Sisa pertandingan kompetisi aja Oke Oke Dan ternyata Disusupi Disusupi Kayu Pahannya sih Pedes juga itu Kesusupan nih Bisa bambu tuh Gimana kalau kesusupan bambu Tapi bambu gila ya kan Gini gini tangan Kesusupan bambu gila Ditangkep Eh Ternyata disusupi Disusupi di pertandingan itu Aku kayak Uh Kayak mana nih gue Ada kepentingan ya berarti ya Ada kepentingan Tapi ternyata Pada saat itu aku diajak Lagi-lagi diajak Tapi kalau yang kemarin sama orang luar Kali ini sama temenku Satu team Satu team Memang anjing Sepertinya dia Dia sudah melakukan hal-hal kayak begini sebelumnya Orang lama Bisa bilang Pemain lama Pemain lama Eh kok berani kok Namanya udah pemain lama Yoi Berpengalaman Berpengalaman Dan ini untuk pertama kalinya aku Kenapa aku mau Karena memang bener-bener penasaran Oke Gimana Pertandingan ini tidak Pokoknya tidak menentukan apapun ya Menentukan apapun Cuma menghabiskan sisa pertandingan Iya Timku kalau kalah nggak apa-apa Kalau menang juga nggak apa-apa Tim lawan Menang nggak apa-apa Kalah juga nggak apa-apa Ya gue usah main harusnya Gak usah main harusnya Kalo menang nggak apa-apa Kalah nggak apa-apa Iya sih Iya kan Cuma kan dihukum Iya Jalan jongkok Ah jalan jongkok Yang ngebut-ngebut di depan markas TN Iya Jalan jongkok Markas Sentara Kan pengen senjata gitu kan Masuk su Nggak pake helm Di toko pake senjata kepal Kletok gitu Ya itu Itu supaya kita ingat Jangan ngelakuin itu lagi Kayak begitu Deng gitu Sakit juga senjatanya Asli lagi Ya asli Siapa tau ditembak Oh iya iya Gak mungkin Jadi Ini aku ulang ceritanya Momen itu Akhirnya Kawanku bilang Mau nggak Aku Mau Langsung mau Pada saat itu Tanpa ada pertimbangan apa-apa Karena emang udah nggak Penentuan lagi Mau Aku bilang gitu Oke Katanya Ya mereka atur lah Saya tidak mau menjelaskan Mereka atur Kau tuh cuma sekedar dealing aja gitu Dealing aja Kau mau Ya nggak tau tuh manajermu berarti ya Bukan Orang-orang gitu Kirain Nggak tau Kirain mafia-mafia gitu juga manajernya Dikasilah uang pulsa Misalnya besok main Besok main Tanda jadinya dikasih uang pulsa Berapa? 2 juta Eh pulsa apa 2 juta? Lumayan kan? Lumayan Lama tuh habis untuk nelpon dulu 2 juta kok isiinkan pulsa semua Satu keluarga satu ke Sampai kuping gue panas ya Sampai kuping kananmu Pindah ke kiri Jadi dua gini Kututup jadi Kau bayangin Kuping kanan kau cabut Kau pindah ke kiri Jadi ke dalam Kau tutup Kayak belalang Lebih kayak ikan sih kalau ini Insang Insang Aduh Jadi Itu lah Dapak uang pulsa 2 juta uang pulsa Uang pulsa 2 juta Berarti itu mungkin kalian lah yang sering sedang SMS SMS nggak jelas itu ya Kelebihan pulsa Iya kelebihan pulsa Bisa jadi Kebanyakan pulsa salah kirim SMS bang Semua nomor di SMS ini Jadi udah Besok pertandingan nih Sudah mereka nggak tahu tuh Nggak ada gimana pokoknya Di pertandingan itu Kalah aja Kalah Kalian harus kalah Harus kalah Tanpa harus Berapa skor Berapa skor gitu Ada Pada saat itu Berapa Ada lah pokok Iya Kalah aja Tertutup ya Kayak kerupuk ya Soalnya kadang yang menjamin keselamatan Oh iya Ini kulit-kulitnya aja Iya Dagingnya nggak usahlah Betul Karena udah nggak ada lagi sekarang Kayaknya begitu Nggak ada lagi apa kalau nggak tahu Tahu Tapi Nggak mau tahu Kan kayak begitu kan Pada akhirnya Nah ini dia Ternyata Obrolan mereka-mereka ini Bocor Obrolan temen-temenku ini Ada satu cepu diantara mereka Kayaknya cepu Jadi Apa yang sudah diatu Bocor keluar Waduh Bocor keluar Pasaran di luar sana Jadi berubah Oh Ngerti nggak? Ngerti Ngerti Yang harusnya Purnya setengah Tiba-tiba melonjak jadi Satu setengah Karena orang-orang tahu Skornya bakal segini Iya Menang 2-0 berarti ya Lebih dong Oh lebih Kesan satu setengah Anjing Jadi dilangan lagi Bangsat Bangsat Gitu lah oke Ketauan Oh ketauan Ketauan Dan Ketika udah mau mulai ini pertandingan Di telekom Oke Kawanku Sama Yang Mau Atur Dia bilang Batal Batal Balik ke nuang pulsa Hancur aku Untuk beli pulsa sepulsa Bangsat Bangsat pulsa 2 juta Batal Batal Gak jadi Padahal itu aku udah Ngincer Ngincer Besok ada duit Liburan kesini Beli ini Beli itu Beli ini Akhirnya cuma beli pulsa Batal boy Gitu aja Dibatalin gitu aja Karena obrolannya bocor Bocor Dan pasarannya berubah Oh Bener-bener berubah Seketika Gitu aja Wih Berarti Berarti tuh emang niatnya untuk Mengambil duit Duit pejudi-pejudi itu ya Sepertinya Hahaha Sepertinya ya Karena aku gak Gak tau sampe ke dalam-dalam situ Aku hanya diajak Ya Dan yang terakhir dikasih tau Batal Gitu aja Karena kan kita tau kan Ling-ling judi itu sampe Liga-liga Liga-liga dayak pun main kan Sekarang Liga 3 pun bahkan ada Liga 3 Indonesia ya Bahkan ada di salah satu Pengalaman Situs Enggak pengalaman Lebih ke Memang udah sering lah Oh iya Saya buka situs-situs gitu Niatnya gak main Cuman Hanya melihat Kok menarik Hahaha Kok ada nih pertandingan ini Pertandingan untuk informasi Oh Observasi Observasi Benar Observasi Tapi kalo gopek Hahaha Itu namanya biaya pembelajaran ya Hahaha Ada modal yang dikeluarkan Untuk mendapatkan sebuah ilmu Yoi Pengalaman tidak ada harganya ya kan Iya Tapi kalo itu mengeluarkan biaya ada Ada Jadi dari situ Batal Hmm Padahal udah iya 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 kali aku akhirnya batal Berarti emang selama karirmu belum pernah Belum 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 pernah kau ceritakan Hahaha Belum pernah maksudnya Yaudah lah Itu juga hanya terjadi sekali Sekali Seumur hidupku Dan selama karirku Lebih kepenasaran supaya Pengen tau Prosesnya itu gimana Berarti udah pernah Ingin dilibatkan dua kali Yang pertama gak mau Yang pertama mau Tapi ternyata gak jadi Iya Yang pertama Yang di episode kemarin aku bilang Gak mau Karena memang Itu udah iya iya kali tuh Iya Kalo yang kedua ini mau Tapi batal jadinya Oke Tapi Aku tidak direstuin untuk melakukan hal-hal seperti itu Benar mungkin emang Oh kirengga Suci kan Suci sekarang Juara dua dia kemarin Iya Kamu juara? Tujuh Itu bukan juara Juara itu Itu bukan juara Itu lebih ke nomor urut Iya Jadi Itu adalah pengalamanku Kalo di dunia Per pengaturan skor Iya Mungkin teman-teman juga tau loh Itu udah jadi rahasia umum kan Udah Udah jadi Karena kan Pemain bola Eropa pun pernah bilang Juan Mata kalo gak salah Mata band? Engga Juan Mata Oh kirain ada band ya Engga ada Juan Mata band Kayak mana lagunya? Aduh aku juga lupa Aduh Aku tadi udah ngompong Udah ngelempar Tapi aku lupa lagunya Juan Mata kan pernah bilang juga Dia mau di gaji kecil Di sepak bola Kalo emang Sepak bola ini bersih katanya Katanya gitu Iya dia pernah ngomong gitu Gak tau entah Juan Mata entah Emang aku aja yang ngarang Gak tapi ada pemain bola bilang kayak gitu lupa Ngomong gitu Dia siap di gaji kecil Kalo emang sepak bola di dunia ini bersih gitu Berarti sepak bola di dunia ini tidak bersih Makanya gaji pemain besar-besar Iya Karena Karena betul Kalo sempet itu Ronaldo yang bilang Hmm Masa iya Ronaldo mau di gaji 2.500.000 UMR bantul Hahaha YMU gajinya UMR bantul Ronaldo beli Makanya setiap hari krecek Krecek Setiap hari Ronaldo Bok krecek Hahaha Ronaldo beli Xiaomi kredit Hahaha 2.500.000 mana cukup kan Betul Beli sepatu Nike Tapi bukan dari Nike Ditampur Hahaha Hahaha Beli adidas strip nya 4 Hahaha Hahaha Bukan adidas Adiro Aku dengin rokok Hahaha Hello Kami mencoba gudek dari Warung WRB Dari Sampai kata mau dicekkan bola mas�-males Tapi sebelum pamit Saya mau ingetkan Jangan lupa subscribe channel Dima Kali Sebelas Network Dan juga follow instagram Ebolain Dan juga Akun TikTok di Ebola.id dan mau makan dulu saya ok rengga pamit saya reski teguh pamit saya ingin mudi ceng-cengan bola selanjutnya ceng-cengan bola karena bola bukan cuman olahraga ya begitu bang